Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh, Diyah RT Idawati, memberikan bantuan bahan produksi untuk perajin kerajinan sulam emas di Gampung Tengah Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya pada Jumat 6 Agustus 2021. Kedatangan Diyah ke kampung itu dirampingi oleh Wakil Ketua Dekranasda Abdiah. Bantuan bahan produksi itu diberikan sebagai bentuk kepedulian Dekranasda Aceh terhadap pengembangan produk kerajinan perajin di Aceh. Istri Gubernur Aceh itu mengatakan Dekranasda memiliki dua peran, di mana peran pertama adalah mengembangkan perajin di Aceh, dan yang kedua adalah melestarikan produk kerajinan Aceh. Meskipun melestarikan warisan budaya, dia berharap produk kerajinan Aceh dapat juga mengikuti tren perkembangan zaman, seperti pemilihan warna kain produk kerajinan, dan menurut dia, warna produk kerajinan sulaman benang emas juga perlu mengikuti warna yang kekinian sesuai dengan selera pasar. Salah satu ketua kelompok perajin di Kampung Tengah Hasnidar, mengaku sudah menekuni kerajinan sulaman benang emas dari remaja. Keahlian itu ia dapat dari orang tuanya. Hasnidar begitu berharap Dekranasda Aceh dapat membantu memasarkan produk perajin di kampungnya itu.